Terima kasih Jadi pokoknya saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Mau bilang apa lagi? Tadi sudah banyak bilang ya Tapi saya baru saja naik pesawat dari Makassar sampai Merauki Saya perhatikan dalam pesawat Seperti tidak ada kurang sekali orang Papua Bagian besar, lambut-lambut lurus, jenis saya Terlain Saya sedih Saya sedih dalam arti ini Seperti nampaknya orang Papua tersingkir Ini menjadi satu koreksi Pertama-tama tentu saja kepada umat Katolik disini Gereja Katolik 114 tahun sudah hadir Oke Pasti kita sudah banyak buat Banyak buat Itu kita harus akui Terima kasih kepada misionaris Banyak situs-situs Gereja Katolik disini Tapi pertanyaan lebih jauh Berapa banyak orang Papua Selatan yang terdiri Karena menurut Nelson Mandela Itu tokoh Afrika Selatan Hanya dengan pendidikan Kita kuasai masa depan Hanya dengan pendidikan Kita kuasai masa depan Jangan harap orang Papua Selatan akan kuasai masa depan Kalau tidak ada pendidikan Atau kurang Jangan harap Atau Malcolm X Ini Tokoh aktivis HAM Amerika Serikat Dia katakan Hanya dengan pendidikan Kita bisa merobah orang Cara lain tidak Bagus itu peraturan-peraturan tadi Banyak sekali itu peraturan Tapi kita tidak bisa merobah dengan peraturan-peraturan Bagus Itu saja sarana Tapi pendidikan Saya memang Harap Bapak Bupati 200% Perhatikan pendidikan yang ada disini Dan saya sebagai Ya uskup administrator Dalam mungkin Cuma dua tahun atau tiga tahun Saya akan garis bawahi pendidikan Di Maluku Saya harus bangga sekarang Pendidikan luar biasa Ya di pelbagai tempat Kita kuasai Tapi disana Waktu awal Saya 25 tahun lalu Datang Ya setengah mati juga Bukan cuma seperempat mati Setengah mati Ya Tapi sekarang Saya bangga Karena apa 21 Imam Projo Bergerak Di bidang pendidikan 21 Karena dari awal Saya sudah gerakan Perkembangan Imam Projo Maaf MSI Bukan saya singkirkan Anda Tidak Tapi apa Boleh buat Suatu wilayah Keuskupan Akan bertumbuh juah Dengan hadirnya Imam Projo Dan mereka Akui MSI Di Maluku Akhirnya akui Bagus Bapak Uskup Ya kita saling mendukung Salah malah-malah Saya minta MSI Coba terjun Di bidang khusus pendidikan Dan sebagainya Disini juga harus Tapi semoga MSI juga mendukung Ini kehadiran Imam Projo Karena Yusuf Walye Pendiri MSI Adalah seorang Imam Projo Cuma Ya Imam Projo Yang bagus Bukan yang Bajingan-bajingan Ya Ya Misalnya Tidak masuk-masuk Gereja Tidak Tidak Sumayang Rambu Tator sana Berkibar sana Berkibar kiri Dan kanan Ya Kumis Sana Sini Dan sebagainya Mesti jelas Ini Imam Ini Imam Bukan politisi Imam Dan Sifat dari seorang Imam adalah Kudus Bersatu dengan Roh Kudus Dan persatuan Itu ditandai Dengan Perayaan Ekaristi Mengaku Mengaku dosa Seringkali kita Imam-imam Suruh umat Mengaku dosa Padahal dia sendiri Tidak pernah Mengaku dosa Malah buat Banyak dosa Kasus-kasus Amoral Ya Banyak Imam Semua oleh Piara-piara Bini Ya Bahkan Bini orang Dia sikat Ya toh Mereka tertawa Karena benar Atau sementara Sekarang Sementara Babi ini Dan sebagainya Oke Tapi ini yang Saya mau garis Bawai Imam-imam juga Harus mendukung Ini pendidikan Pendidikan Imam Mese Sarah superior Daerah disini Coba Coba Ada bentuk Satu sekolah Dari SD SMP Sama SMA Dikuasai oleh Imam Mese Kepala SD Kepala SMP SMA Adalah seorang Imam Mese Bikin satu Kolese Dan didik Imam Mese Yang hebat Kemudian nanti Ada Imam Pro Juga satu Kolese Nah Kita turut Supaya Akhirnya Kesian 114 Tahun Sudah hadir Disini Ya Tentu Sudah banyak Yang terdidik Kalau tidak ada Tidak ada Bupati Yang hebat Ini Dan Mantan Bupati Tapi betul Pendidikan Ini Sangat Sangat Harus diutamakan Tentu saja Melihat pendidikan Dalam keluarga Ya Pendidikan Di sekolah Hanya lanjutan Dari pendidikan Di keluarga Jangan keluarga Keluarga Hancur Sekarang banyak Keluarga Hancur Mabuk Mabuk Ya Ya Sikat Karaoke Di mana Mana Tidak tahu Kalau banyak Karaoke Di sini Cari Pai Tua Ada di sana Waduh Nggak mandi-mandi Satu minggu Karena Banyak cewek Cewek Manado Berangajar Juga Bikim Malu Orang Manado Juga Tangkap Itu Orang Manado Suruh Pulang Pasung Terik Marpongo Dan Terus Kembali lagi Pada poin Keluarga Keluarga Jadi Mesti ada Gerakan Juga Dalam gereja Untuk Perhatikan Ini Keluarga Keluarga Mungkin Ada gerakan ME Atau Gerakan Lain Karena Dari Keluarga Akan Lahir Orang-orang Terdidik Yang hebat Apalagi Dari Keluarga Akan Lahir Imam Imam Yang Baik Jadi Pendidikan Ini Dan Yang Berikut Ya Maaf Bupati Saya Sedikit Saya Lihat Itu Rumah Uskup Aduh Bagaimana Ini Baru Satu Kali Saya Masuk Bukan Saya Mau Merendahkan Tapi Supaya Ada Simbol Sedikit Agung Lagi Saya Tidak Agung Tapi Boleh Agung Juga Kalau Saya Tahun Ini Mulai Bongkar Ke Uskup Bupati Setuju Desember Kita Merayakan Apa Rumah Baru Apa Rumah Keuskupan Yang Baru Dan Yang Dibuat Oleh Bupati Kabupaten Merauke Tepuk tangan Untuk Bapak Bupati Ya Tentu Saja Harus Dibukung Oleh DPR Karena Seringkali Bupati Bakal Lain DPR Karena Sama-sama Cari Doi Ya Dan Sebagainya Cari Proyek DPR Sekarang Kurang Ngajar Mereka Legislatif Tapi Mulai Cari Doi Kurang Ngajar Ini DPR DPR Mungkin DPR Disini Tidak Tapi DPR Di Tampak Lain Ya Dan Sebagainya Ya Tapi Bagus DPR Dan Bupat Supaya Konkret Ya Jangan Ada Gerbang Hati Kudus Tapi Disana Ya Bagaimana Tapi Juga Tentu Saja Kalau Keweskupan Susteran Juga Di Pinggir Tapi Nanti Suster-suster Pada Umumnya Mereka Baik Baik Dan Sebagainya Jadi Itu Tentang Apa Gedung Dan Kemudian Saya Rasa Kalau Mau Maju Saya Bukan Mencuntui Maluku Maaf Saya Keweskupan Maluku Jadi Ya Boleh Saya Terapkan Disana Ada Lima Budaya Pertanya Pertama Budaya Clean Bersih Seringkali Kita Tidak Punya Kehormatan Karena Kotor Kotor WC-WC Kotor Kalau Masuk Gedung-gedung Pemerintahan Bagus Di depan Tapi Masuk Di WC Kotor Sekarang Saya Pernah Bersih Saya Bersih Bagus Ini Gedung Coba Bapak Pergi Di WC Kotor Oh Begitu Bapak Usku Benar Bertobat Bapak Gubernur Dan Sobat Tapi Bersih Semoga Ini Menjadi Juga Ciri Khas Dari Gereja Gereja Pastoran Pastoran Karena Ada Pastor Pastor Juga Turunan Kotor Ya Kalau Di Maluku Saya Periksa Itu Kamar-kamar Pastor Semua WC Dan Kamar Mandi Saya Periksa Mereka Sangka Saya Melihat Yang Teratur Saya Lihat Kotor Atau Karena Itu Budaya Harus Bersih Bikin Malu Bagaimana Orang Datang Di Merau Kalau Disini Kotor Para Wisata Akan Maju Kalau Ada Kebersihan Benar Atau Ya Itu Bersih Tanam Bunga Bunga Dan Budaya Kedua Adalah Budaya Green Tanam Pohon Tadi Saya Bila Bapak Gebse Mantan Bupati Coba Tanam Pohon Disini Pohon Supaya Jangan Keresang Tanam Bergerak Umat Umat Mari Kita Bergerak Tanam Pohon Supaya Tahun Depan Sudah Mulai Hijau Disini Dan Seluruh Merauke Itu Hijau Ya Jangan Supaya Karena Kalau Lihat Saja Jakarta Merupakan Sekarang Ya Udara Terkotor Di dunia Terkotor Di dunia Sekarang Jakarta Jadi Jangan Ke Jakarta Mau Mati Di Sana Tapi Ya Kalau Suka Mati Piki Saja Ada Banyak Roti Boy Di Sana Sini Sudah Ada Roti Boy Juga Sini Banyak Roti Girl Oke Jadi Itu Green Dan Yang Berikut Budaya Harmoni Berbeda Berbeda Tidak Apa Apa Makin Berbeda Makin Bagus Juga Kita Berbeda Hitam Apa Putih Keriting Dan Sebagainya Tapi Ada Harmoni Berbeda Tapi Bersatu Bersaudara Jangan Saling Merendahkan Ya Begitulah Mau Apa Lahir Saya Lahir Manah Mau Bikin Basara Itu Matah Mata Kecili Apa Disini Papua Mau Bikin Lurus Keriting Apa Hormati Saja Kita Saling Menghargai Dan Sebagainya Dan Bangga Jangan Rasa Minder Juga Bangga Dan Yang Berikut Smile Asal Bukan Smile Orang Gila Dan Sebagainya Saya Bidang Di Maluku Maaf Ya Ada Orang Maluku Banya Disini Tebuk tangan Itu Orang Maluku Dulu Saya Bilang Di Maluku Maaf Ya Apa Boleh Buat Diciptakan Kami Manado Putih Putih Anda Hitam Hitam Sedikit Tapi Kalau Tidak Senyum Parah Tidak Laku Bisa Senyum Lihat Obama Hitam Tapi Senyum Buka Main Luar Binasa Dan Sebagainya Jadi Senyum Asal Bukan Senyum Orang Gila Ya Saya Bilang Pada Pastor Pastor Saya Punya Pastor Pastor Saya Bilang Kamu Jangan Muka Papan Mandi Mandi Seringkali Pastor Pastor Ada Yang Tidak Mandi Mandi Adoh Dia lewat Dia so Lewat Ini Pastor Oh Pastor Itu Ya Saya Lampi Mandi Mandi Saya Mandi Saya Bilang Mari Mari Datang ke Kamar Uskup Ada Baju Baju Ambil Baju Bikin Malu Saja Dan Sebagai Umat Lengkali Surasa Babau Tapi Karena Pastor Tanda Salib Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin Ada Babau Masuk Di Pastoran Masuk Kesana Babau Pastor Nak Mandi Mandi Dan Sebagai Harus Apa Tadi Smile Smile Dan Yang Terakhir Disiplin Disiplin Memaju Tanpa Disiplin Omong Kosong Selalu Telat 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 Tadi Saya Bilang Waktu Misah Kenapa Belum Maju Oh Itu Penari Belum Datang Bantam Saja Mereka Ikut Dari Belakang Menari Dari Belakang Dapak Apa Tepat Disiplin Tepat Waktu Indonesia Terkenal Ini Tidak Disiplin Akhirnya Apa Tidak Mau Maju Maju Semoga Disini Disiplin Khususnya Diberi contoh Pastor Biar Bagaimana Pastor Ya Maaf Kalau Sedikit Talat Akan Bilang Sedikit Talat Turunan Talat Ya Sebagainya Oke Ini Saja Sekian Dan Terima Kasih Tidak Sebagi Terima kasih.